ambil alih dulu begini gue ibu karena kita mandiri belajar yang sudah mulai menghabis seperti yang kita baca di apa namanya youtube kemarin kan bahwa pembelajarannya sudah dijelaskan sama bapaknya kurang lebih seperti itu jadi saya disini takutnya punya hutang kalau saya gak menjelaskan tentang LMS LMS itu Learning Management System mungkin sebagian ibu-ibu sudah ada yang tahu, sudah ada yang kenal dan kebetulan saya kenal LMS itu 2 tahun yang lalu mengikuti SIM PKB itu hanya gambaran aja, gambelannya aja tapi ketika mengikuti pendidikan guru penggerak ini saya full berinteraksi dengan LMS dari sini mungkin ada pertanyaan dulu sebelum saya keluarkan LMS-nya contohnya lanjut ada pertanyaan bun? enggak ya kalau gitu saya izin share screen dulu ini saya contohnya LMS-nya kurang lebih nanti seperti ini apakah sampun kelihatan? belum, masih munyer belum pun belum masih muter sudah mulai keluar sudah ya? ya sudah ya bun? ya ampun sudah ini namanya dashboard lah bahasanya saya gambelannya sama teman-teman jadi nanti setiap di atasnya ini pasti ada judul ketika ada judul paling punya kita nanti pilihannya pedagogik sama profesional karena judulnya modul kita itu dua nanti ini nanti tinggal di klik-klik aja ya sama kayak laptop apa kalau kita ngetik komputer biasa itu sama nanti yang membedakan adalah ketika nyenangkan nanti buka atau ngeklik apa dia muncul yang sama yang kayak disebutkan sama bulina tadi ketika bulina mengikuti apa namanya program P3K itu bulina ya 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 hampir sama kan iya betul sama karena di program yang apa learning itu sama ya pakai LMS juga nah sudah nampak ya pun ya iya betul ini nanti yang perlu kita kenali adalah kotak-kotak yang saya dicentang diri ini oke nah itu kan ada yang putus-putus sama ada yang kotak mulus iya nah kalau yang kotak mulus itu biasanya bisa kita centang sendiri tanpa harus mengerjukan kalau yang betul-betul itu yang mencentang dari sistem jadi ketika kita sudah mengupload nanti sudah selesai langsung dia tercentang otomatis nah biasanya kendalanya kita kayak saya dulu awal-awal semua di depan ataupun pendahuluan itu harus sampai di sini kalau di sini belum finish otomatis kita nggak bisa buka next step selanjutnya oke biasanya nggak kelihatan karena apa kayak banyak mungkin tulisan judul terus apa terus judul apa biasanya seperti itu nanti untuk mengantisipasinya kita tinggal ngeklik 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 itu aja dan juga biasanya terloncat atau terlompat itu kita masih bisa balik tapi pasti harus mulai dari awal kita harus start ulang lagi dari awal jadi kalau di LMS itu dia langsung nanti kayaknya ini sesuai KB kita biasanya nanti kalau ada kalau mengunggah itu dia kurang lebih seperti ini ini PR saya belum ada yang tentang belum selesai nah nanti paling bunda-bunda kapan waktu nanti kita belajar ngekliknya kalau ngeklik ini ya harus jadi link dulu nah tapi itu nanti aja dipikir nanti aja yang penting ada tempatnya biasanya ada tempatnya seperti ini ini nanti kalau ada apa-apa kita share sama-sama minimal apa nge jalannya LMS-nya itu urat itu aja misalnya kalau Bu Siti selesai duluan ya gak apa-apa tapi kurang lebih nanti isinya LMS kayak gini jadi kalau kita mencet judul dia langsung bisa kembali di yang awal seperti yang kita inginkan tadi atau di judul seperti itu ada pertanyaan mungkin jadi nanti kalau kita nge-upload berarti sesuai di isim PKB-nya yes oke betul jadi ini kita bukakan dari awal ya Bun oke nanti disini saya stop dulu semuanya maaf oke jadi semuanya itu nanti kita bukanya lewat sim PKB oke oke karena karena semuanya dashboardnya itu di sim PKB Bun ini kan nanti kalau di gendengan yang merah itu kan ada kayak apa namanya kelas LMS gitu kan sebentar iya iya isinya modul itu ya itu nanti kalau kita sudah tanggalnya pasti bakalan keluar sendiri oke 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 ya ini ini sepenuhnya nanti handlenya semua di sim PKB betul sudah terlihat teranggi halo masih muka sudah sudah oke sudah nah oke semuanya kan pasti munculnya seperti ini oke nah kalau punya saya kan karena dua yang buka ya otomatis dashboardnya saya yang bisa dibuka dua ini yang PPG sama guru penggara ini ketika kita klik nanti prajabatan atau PPG-nya nanti langsung muncul oke ini nanti langsung muncul sendiri pasti ada satu kotak sendiri yang khusus buat kayak isi kayak kita oke oke oh yang berarti yang oke jadi nanti kita buka LMS-nya berdasarkan dari sini karena ini nanti kayak saya ini kan saya buka ini masih kosong coba saya buka blog saya oke program lain program lain dia otomatis langsung masuk ini saya programnya di sini saya mungkin kayak di 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 penguatan capsec paling ya nah betul ya kurang lebih sama kan bu pakai upload upload juga kan ya ya betul ya sama karena kayaknya satu nah kayak gini nanti tinggal yang penguatan capsec masuknya juga lewat SIMPKB nanti iya betul kurang lebih sama mungkin nah kalau saya kan punya PGP kan langsung diklik ini langsung balik lagi muncul yang tadi yang saya share yang pertama tadi langsung muncul nanti ini paling punya kita yang naungi punya Unesa kayak gitu aja semuanya nanti masuknya di SIMPKB nya masing-masing kayak gitu iya iya dari sini ada yang mulai santai santai relax tenang tapi kalau memang sudah terbiasa dengan masuk di SIMPKB insya Allah bisa mulai itu kan ada untuk pelatihan guru berbagi berbagi dan belajar itu kan ada kalau sudah biasa saya rasa ya enggak ada kesusahan masuk walaupun masuk upload-upload juga insya Allah enggak ada kesusahan mungkin susah yang apa namanya kalau ngaput insya Allah enggak ada enggak ada kesusahan oke sudah nge dari sini saya stop ya oke paling nanti biasanya itu yang perlu di apa kayak persiapkan itu bahwa biasanya kalau LMS itu kita harus benar-benar ngecek takutnya ada yang nyangkut di rumah sampah kayak gitu kalau pas upload-nya itu saya yang enggak tahu saya pernah kerjakan tugas sudah upload perasaan saya dari sini tapi ketika di cross-check itu masuknya di tempat sampah nah kalau misalkan ada kendala-kendala kayak gitu ya kita harus upload terus nanti kalau seandainya masuk ke depan sampah itu apa bisa dibuka kembali apa harus upload lagi upload lagi biasanya karena kan yang bisa cross-check dosen kita itu apa ada pemberitahuan Bu Yuyun kalau biasanya berhasil apa tidaknya kalau kami kan di penggerakan ada limit timingnya misalnya kan hari ini tanggal 2 April semuanya harus upload juga 31.4 AC itu misalkan teman-teman sudah upload semua sebelum itu biasanya Ibu Fosil kasih tahu ini yang belum ngumpulkan Ibu ini ini misalnya saya tersebut saya harus cross-check kalau saya enggak dipanggil ya enggak biasanya nanti memang ada ada untuk cross-check-nya memang ada untuk sistem cross-check yang jadi kita upload dari dulu ya ya kurang lepas kita enggak tahu masuk apa enggak nya jadi saya saran saya ketika kita punya kita sepakati dikelan saja misalkan kita punya deadline waktu misalkan hari Rabu kita sama-sama saling mengingatkan hari selasa satu minimal guru teman-teman ada yang belum siap ada yang mestinya belum apa namanya siap upload atau apa nanti kalaupun ada kendala kita juga masih bisa memperbaiki karena kalau di LMS itu kalau sudah melewati waktu batas limitnya sudah enggak terbaca dianggapnya tidak mengumpulkan karena semuanya harus sebelum limit oke betul ya buat karena terekam modem dari sini mungkin ada yang pertanyaan lagi ulang atau bu yuyun untuk pemberitahwanya kita belum upload gitu ya ibu ini belum menyelesaikan modul misalkan gitu ya bu ya itu pemberitahwanya biasanya setelah deadline atau sebelumnya biasanya kita lihatnya dari centang bu kalau biasanya dari apa namanya dari kentangannya tadi sudah tercentang berarti kan sudah miring kayak gitu nanti kalau ada kendala biasanya dikabari sama pak dosen iya khawatirnya ketinggalan gitu bu ya betul ya kan ada narah hubungnya bun seperti saya kemarin kan dampingin ke sekolah di kelan penguatan terus misalnya ada yang tidak tercentang hijau nanti itu sama narah hubungnya dikasih tahu siapa saja yang belum tercentang hijau itu di seri group kayak gitu sama narah hubungnya kemarin jadi bisa langsung itu ya kurang lebih seperti kita gak tahu itu anumpu ya gak ada ya misalkan gak tahu itu gak ada ya gak gak kalau saran saya ini startnya masih jauh kita harus prepare banyak-banyak simpenan karena biasanya kalau di pengalaman saya penggerak itu jadi habis modul praktek upload modul praktek upload kayak gitu jadi mumpung masih bisa kita persiapkan dari sekarang misalnya kan bisa tanya-tanya yang tahun kemarin kayak teman-teman tahun kemarin kan aku kudung pembelajaran ini buyun harus jadi ini kayak gitu tapi kalau kita bisa mulai startnya sekarang gak apa-apa soalnya kalau misalnya apa katanya kemarin kegiatannya kan sesuai dari yang kalau LMS itu mintanya langsung dari praktek jadi belajar diskusi praktek sepertinya seperti itu kurang lebih kalau gak salah santai santai titipis jurun dibayang nasib bu enggak wah saya ini video ini yang saya bayangkan itu videonya pembelajaran saya bu pembelajaran dan kan dari teman kemarin kan ada beberapa info ada yang untuk pak dosnya ada yang kersodaring ada yang mintanya luring kalau luring setidaknya kita juga harus buat terus dimulai dari sentra pembukaan sampai nanti selesai terus untuk yang daring kan untuk yang luring enak kita langsung tetap muka sama anak setidaknya kan kita langsung bisa luringnya itu yang susah harus ngedit-ngedit video juga soalnya untuk ngedit video pengalaman minim pakai banget ini gak apa-apa kalau itu sama pun intinya kita sama-sama belajar kayak gitu aja kalau saya intinya kita sama-sama belajar aja jadi misalkan nanti ada kendala apa kalau saran saya yang paling mudah menurut saya itu kita pakainya kinemaster itu itu yang paling mudah banget sudah ada ada punya kinemaster juga ada kinemaster ada kanva ada powerpoint juga masih belajar kita kan bisa karena terbiasa padahal nanti butuh prosentasi apa-apa gitu betul jadi yang pasti kalau saya lebih ke apa kalau kinemaster itu motongnya langsung jelas kita tinggal motong di depan di belakang kayak gitu aja tapi selebihnya kalau bisa kita menyiapkan dari yang sudah modul ya gak apa-apa nyicil dulu saya aja mau nyicil anu pembukaan dulu maksudnya gini bun gimana kalau seandainya ini kita kasih yang sudah siap mungkin ada video yang sudah siap dikasih contoh lah setidaknya kita punya ancar-ancar yang ya buatnya nanti kurang lebihnya seperti itu bebas buat referensi gitu loh bu jangan lupa like subscribe channel sampai saat ini referensi saya hanya youtube ya sama bu nonton youtube ini apa ya nanti kita belajar sama-sama walaupun maksudnya kalau pengalaman saya di teman saya itu kan teman saya langsung totalitas langsung punya youtube langsung upload tugasnya PPG terus saya kemarin dikasih tau sebuyun samian gak upload tau sembara kalian apa sih bisa samian buat untuk pembelajaran ke anak-anak yang penting mengajarlah ibaratnya mengajar secara daring kayak gitu katanya apa namanya teman saya yang PPG dari kemarin BUM cuma teman saya satu sekolah di BUM jadi ya kita setatnya sekarang sebenarnya kalau saya secara pribadi saya modul Masya Allah untuk Bu Siti sumpah terima kasih ya Bu Siti kalau aku masih masuk zoom gak apa-apa bu Siti ini juga pembelajaran nanti kan ada zoomnya juga setidaknya kita pernah masuk zoom eh masuk-masuk minti-minti toko lawang kan setidaknya kita pernah kaget itu ini nyonsewu juga ini kebetulan kemarin teman dari SD juga bilang kalau kita harus punya link YouTube siap betul iya sebenarnya saya juga baru baru kebetulan kemarin workshopnya ada untuk nge-upload di YouTube mau gak mau kalau gak upload kan gak dapat sertifikat ya mau gak mau ya upload lah elele yang penting link setidaknya kita bisa nambah nanti monggo yang punya nanti tak undue itu link YouTube saya jadi kalau saya lebih ke belum pembelajaran utuh dari pembukaan sampai ini saya undut enggak saya lebih ke misalnya ini minggu depan tema saya tentang benda-benda langit jadi minggu ini saya buat video misalnya menyanyi atau brainstorming yang saya share minggu ini untuk persiapan di minggu depan tanya lagi seandainya gini untuk kine master karena saya juga masih nol pengalamannya untuk edit video seandainya pembelajaran itu digabung gabung gitu enggak satu hari bisa bisa sangat bisa sangat bisa maksudnya pengennya sih gitu jadi kalau saya saya masih belum punya pembelajaran itu yang dari benar-benar dari awal dateng sampai semuanya pul sampai apa namanya pulang saya masih belum punya tapi saya cuma sepotong-sepotong jadi kayak brainstorming aja laku aja terus pembiasaan 6 aja sama tegak-teg sains ini oke 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 kepingin bisa nanti kalau upload tidak usah bingung-bingung ya sudah pakai google-nya jendengan aja yang biasanya itu kan ada kayak tangga tambah itu jendengan cuma tinggal nama video itu aja oke ya kemarin kalau kebetulan punya ya baru satu ya enggak apa-apa punya upload di youtube baru satu oh enggak apa-apa ya kalau saya secara pribadi kita membantu mama-mama yang ibaratnya kan kadang karena kejarin ya BDR jadi kan belajar di rumah orang-orang kan yang ngajari mamanya jadi kalau di sekolah saya itu sebelum anak-anaknya bisa mamanya kita ajari dulu bukan melakui untuk saya karena kan full pembelajarannya kan dibantu sama orang tua di rumah ya betul mamanya kan masih bilang gini bu yun kirim aku dulu sebelum saya ngajari anak-anak saya harus bisa dulu seperti itu ya oke ada pertanyaan lagi ya 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 halo bu apa suara saya masuk masuk-masuk bu May oke bu bu saya mau tanya kalau misalnya kita pakai insert bisa 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 begitu yang penting sesenyamannya jendengan jendengan saya bahasanya sesenengnya ya sesenengnya kan ada yang pakai film ora misalnya ada yang pakai kine master ada yang pakai inshoot kayak gitu cuman bedanya kalau film ora itu kalau buat foto dia gak bisa lebih dari 15 terus kalau kayak kita motong video saya juga belum pernah bisa menemukan kalau kalau inshoot saya cuma beberapa kali nyoba tapi masih juga belum bisa misalkan nosewu kita kan kadang ada ngajar ada keplik di tengah-tengah kayak gitu jadi kan bisa dibuat atau apa kayak gitu malam saya pakai video pad profesional bun yang edit punyanya kepala sekolah iya oke mau gak benar hati pokoknya senyamannya jendengan jadi saya saya kenalnya film ora ya sudah akhirnya kita pakai itu kadang saya gebungkan beberapa aplikasi gak apa-apa boleh yang penting ibu Mary paham boleh-boleh karena harus lupa video ya seperti itu soalnya kalau lebih di upload di youtube itu biasanya lebih ke video bun kan kalau kita ngajar pakai ngajar langsung pakai foto kan gak mungkin asingnya video karena sepertinya iya sepertinya kan saya berhati kemarin kalau di pelatihan kepala sekolah pimpun kan pakai video juga kan iya video soalnya pengalaman teman-teman itu juga tiba-tiba bilang gini waduh gak duit channel malah jadi youtuber bilang gitu karena nanti yang kita unggah itu linknya kalau di LMS biasanya durasinya gak bisa lebih dari 10 menit jadi misalnya kita punya pembelajaran lama itu kita harus balik-balik ngopres ngopres gitu kemarin yang di club penguatan itu 7 menit bun ya betul gak lebih dari 10 menit pokoknya setiap LMS untuk mesiasati itu biasanya kita di youtube kita yang di LMS ngapainnya pakai link youtubenya tadi seperti itu oh yeh gak apa-apa mumpung masih jauh-jauh hari nanti kita bisa masih share bagaimana caranya jadi mumpung masih punya hal-hal yang masih kita bisa persiapkan papa tulis tak duluan ya sudah dari sini ada yang perlu ditanyakan ada pertanyaan lagi ada yang mau di balas lagi tapi yang kabarnya punya di unmute aja nah biar suaranya gak jumbo gak double disini yang ini bisa suaranya pemain kayak tadi yang suaranya melayan di hp nah kan kalau ini gak ada suaranya malah yang keluar suaranya di hp tadi malah bisa bisa bu nah kan kita ulangin dari manapun maunya bisa si coba 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 pas ini koeror kb ya sama laptop saya juga tiba-tiba casnya gak bisa ngecas ini masih nunggu 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 ini pinjam letak sekolah leng sebelah sebelah sepertinya pun kan karena kita belajar sendiri kan tanggal sebelah jadi paling nanti apa namanya tanggal dua belas itu mungkin menawih pokoknya pesen saya no panic ya bu Siti jangan takut jangan jangan takut telepon saya di telepon angin-angin gitu pokoknya gak usah takut tapi ini kan gak bisanya dimana maksudnya ini harus kemana nanti kita sama-sama cari solusinya bareng-bareng itu terkankan macet dari sini misal pelan-pelan sama-sama berhasilnya itu jangan misalnya waktu ditinggal lampe are 66 kita tunggu pokoknya jenengan matur aku takut gak ditinggal Yonda mungkin di depan kok malah ditinggal kita kandalan di sini kok malah ditinggal kandalan di sini kok bu Siti pokoknya nanti semuanya berjuangnya dari simpkb kita kita masing-masing simpkb nanti masuknya itu seperti yang saya share tadi halo 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 ya ya jim telepon nanti kan kalau sudah kebuka simpkb nya kan sudah punya gambaran kurang lebih contohnya hampir sama kayak punya saya yang saya share tadi berarti kita nunggu perintah ya untuk pengerjaan LMS iya kan karena belum dibuka pun kalau LMS itu kalau dia sudah dibuka baru dia bisa jalan kayak gitu jadi ini siapa saya takmen share screen nya ya bu Siti motor nanti misalkan yun cepet-cepet yun mandak-mandak gapapa ya aku tak mendekat dulu aku gak apa-apa maklum ini bebek ngomong kayak bebek kata orang-orang gak ada titik koma nya sudah kelihatan iya bu sudah nah kurang lebih nanti LMS nya seperti ini tulisannya cuman disini kan punya saya punyanya buruk penggerak jadi dashboardnya ya kayak gini nanti jangan bingung mau ngeklik yang mana kita nunggu perintah biasanya alurnya pasti dari yang sudah disiapkan sama LMS jadi gak bisa loncat-loncat misalnya kayak Bu Siti mau ngejarkan modul berapa modul 2 dulu modul satunya belum dikerjakan juga gak bisa jadi semuanya pasti urut kayak punya saya ini yang baru kembali jaga-jaga itu buat jaga-jaga belajar jadi disini kalau 31 saya sudah bisa dibuka 32 sama 33 nya pasti gak bisa dibuka karena sama LMS belum disiapkan berurutan pasti jadi nanti kita pun mengerjakannya juga dari yang paling atas ya sama dengan penguatan kepala sekolah betul betul pun betul sama cuman karena saya gak tahu isinya penguatan kepala sekolah tapi kurang lebih maturnya Bu sama hampir sama seperti itu penguatan kepala sekolah kurang lebih seperti itu jadi nanti ya tetap ya sama berarti kayak yang PPK kemudian penguatan kepala sekolah guru penggerak PPG ini kan semuanya kan berawalan dari SIPPKB maksudnya kan dia melalui LMS itu tadi betul betul Bu Siti sudah lebih hebat gitu loh semangat eh aku pernah ikut pengen buat Bu Siti maka ini ngejanain cuma pek wah ketinggalan zaman ini saya saya ngenom tambah Marco top lagi gelombro nanti yang perlu kita pahami itu yang disini loh bud bahwa LMS itu kan ada kotak-kotak oke nah kotak-kotaknya ini ada yang kotak-kotak terputus sama yang kotak-kotak langsung lurus yang mulus kalau yang kotak-kotak terputus ini dia oke kotak-kotaknya kan ada yang putus-putus sama yang mulus yang fun iya nah kalau yang kotak-kotak putus-putus ini dia harus kita tuntaskan dulu baru tercentang kalau yang belum tuntas pasti nggak bisa tercentang nanti kayak ada grade-nya gitu berapa persennya anda telah mengecekkan berapa persennya nanti nanti pasti biasanya ada ada grade-nya nah kalau yang mulus biasanya ini kita PR-nya dimulus aku semari nggak rapo hilang-hilang aku semari nggak rapo hilang-hilang nah itu biasanya kalau yang dimulus ini kita sendiri yang nyentang kayak gitu nah ini PR tagian saya juga masih banyak yang belum tercentang makanya doen dobel-dobel makanya doen dobel-dobel ini kaget tugas kaget PL jadi gitu kurang lebih kayak gitu ya yang sama seperti kita bahas tadi kalau misalnya di tahun-tahun yang guru PPG yang janu mohon maaf angkatan keempat Desember September 2020 kan sudah daring belionya kan sudah full daring ketika full daring itu ternyata ya full kayak kita vcon kayak gini terus menerjakan tugas terus nge-upload nah biasanya teman saya tuh nge-uploadnya di Youtube yang sama kayak kita bahas tadi bahwa minimal kalau bisa nyicil kegiatan yang bisa kita pakai buat materi gak apa-apa seendak-endaknya kita punya bahan gitu loh bun jadi kayak misalkan kayak tadi saya benda langit jadi nyanyinya ya pelangi-pelangi bintang kecil yang seperti itu kalau misalnya apa pembelajaran saya masih belum masih mau buat misalnya dua hari ini kayaknya masih mau karena kalau di LMS kenapa kok kita harus nge-ploadnya di link itu itu LMS gak bisa menerima lebih dari 7 menit kurang lebih 8 sampai 15 itu maksimal itu pun hanya beberapa jadi makanya untuk mengantisipasinya kita kalau video panjang pasti uploadnya di Youtube terus kita baginya uploadnya di LMS dengan link Youtubenya masing-masing saya malah punya kepikiran gini mumpung kita masih ada ada waktu kayak tadi kan cara ngedit videonya gimana kayak gitu ya belajar sendirilah kayak lombok kita kayak gitu kalau saya mikirnya waktu-waktu yang kita modul ini emang benar-benar kita siapkan kayak gitu bun maksudnya oh kemarin apa aja ya yang yang sudah teman-teman dapat kita harus ngapain kayak gitu jadi ya kayak tadi bu siapa tadi yang bilang bun itu apa satu hari selesai enggak kalau saya pakai kinemaster itu ya saya potong-potong bisa berapa menit ini saya ngapain nanti ditambah lagi ngapain ngapain nanti masuk untuk gabung jadi satu soalnya kemarin saya tugas-tugasnya guru penggerak juga kayak gitu kalau misalnya kita pengennya yang murni yang full tanpa jeda juga enggak apa-apa lebih apa ya lebih memperlihatkan keasliannya video kita dari sini ada pertanyaan berarti ya ibu berarti kita tuh bikin video dulu lalu di share di youtube gitu terus dari linknya youtubenya itu nanti dimasukkan di biasanya sih di word jadi kayak saya judulnya modul 3.1 ini kan saya guru penggeraknya judulnya pengambilan keputusan dalam pembelajaran itu nama judul di bawahnya link youtubenya soalnya kalau videonya full yang di upload enggak bisa waktu kita habis untuk buat ngompres saya saya itu yang awal-awal pendidikan bulan oktober itu saya take video jam 10-an jam 12 itu mau upload enggak bisa karena belum tahu caranya ngompres dari jam 1 siang sampai jam 5 sore baru selesai ngompres karena masih enggak tahu jalannya pun enggak ngerti benar butuh waktu lama untuk ngompres nya maksudnya karena ya mungkin karena pembelajaran baru yang saya juga benar-benar ya tahu si LMS tapi kan beda kalau sambil menjakan sendiri sama cuma dikasih tahu gitu kan beda itu anu gagal bu saya bilang saya enggak bisa upload videonya gagal oh iya berarti kebesaran dikompres dulu dikompres 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 was ternyata akhirnya kita di tugas selanjutnya pakainya nguprodenya di youtube jadi youtube berapapun menitnya link youtube jalan nanti tinggal pindah di word langsung kita nguproden gitu aja ya makanya mumpul saya punya kesempatan sharing saya bilang bumai nanti karena saya juga punya merasa punya tugas punya beban saya itu pengennya diem-diem saya itu malu saya itu pengennya diem-diem malu-malu kalau enggak bisa membuat video besok gimana caranya ya makanya nanti kan kapan hari nanti kita latihan kemarin lagi ketemu lagi khusus latihan video kan hari ini kan kita cuman siap pengenalan kemarin kemaren 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 bisa nganus video sendiri oke ibu siti lah sudah punya hp toh hp nya kan enggak bisa enggak bisa bu siti tak jadi sempal yang mudah tinggal tultul udah di ekspor sampai yang penting karya kita sendiri bu kalau saya jelek misalkan kan punya saya oh itu enggak sebagus punya teman-teman enggak masalah yang penting foto-fotonya kita dan itu karya kita pure sendiri dan bukan nosewo misalnya punya ibu mei tak shoot ulang saya upload jangan lebih baik misalkan nosewo misalnya punya ibu siti punya ibu siti langsung masuk assalamualaikum warahmatullo enggak apa-apa yang penting kan mukanya bu siti enggak masalah nanti jangan pokoknya punya sendiri betul iya karena penilainya langsung kan kalau lms itu kalau kita upload terus ada link youtubenya yang lihat siapapun yang diatasnya kita yang punya misalkan kayak unessa ini dasit unessa ya langsung masuk di grupnya unessa itu link-linknya biasanya kayak gitu button bu yuyun berarti kita bikin link dulu paling ya bu yuyun ya coba bikin link saya punya aja semuanya kan pasti punya google semuanya kan pasti punya youtube sebentar ini sudah ya saya stop ya aku enggak punya youtube enggak punya youtube saya ada tapi cuman enggak jarang upload upload gitu enggak 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 youtube saya yang upload anaknya biasanya bu ya enggak 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 jadi saya bilang kalau di youtube youtube saya itu isinya ya biasa aja bu enggak yang karena saya bilang sama teman-teman saya niatnya enggak enggak yang mau arah kemana gitu enggak karena saya ya disamping disamping tugas oke di youtube kewajiban sebentar ini saya share kurang lebih kalau di youtube saya itu jadi videonya simpel banget Siti jangan yang kita semuanya selama yang belum beda mungkin sudah tampil oke ini ini file youtube saya jadi saya campur aduk jangan kasih tahu awal-awalnya saya itu ya biasa banget pun paling editnya kan kalau ini saya pakainya kinemaster jadi saya ngikutin tugasnya itu ya kayak gini kurang lebih yang kayak gini malah saya yang saya upload itu punya anak saya oh gak apa-apa gak apa-apa pun sama yang penting kan apa namanya ada link youtube-nya ketika kita lihat kalau saya cuma gini-gini aja ini teman saya ternyata nanti kalau di PPG gak boleh ada orang lain yang di youtube kita jadi full harus punya yang kita jadi biar berarti cuma seringnya kita aja bu ya betul nanti kita kena kayak ini punya kayaknya yuyun tapi kok yang di dalam apa gitu lho saya lupa bahasanya kok bisa kok bisa bukan kok bisa bukan yuyun yang di dalam padahal ini kan jelas-jelas youtube saya iya kayak gini saya masih dalam izin bertanya ini saya untuk share linknya gimana ya pak nah ini kurang lebih kalau yang isinya saya aja kayak gini nanti disini pun ini ada bagikan kan dibagikan ini nanti ada linknya langsung masuk di word gitu oke siap gimana ya kok ilang masih ngumpet yang tadi dari situ pun positi pokoknya jangan merasa aku gak yuk sore kita nanti kita tunggu kita bantu sama kita siapapun yang misalkan gak pengen tanya ayo kita share di grup meskipun saya nanti 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 saya jawab saya ema nanti lagi saya itu saya saya karena jam biologis saya itu jam 1 malam sampai jam 5 sore jam 1 malam sampai jam 5 pagi jadi saya bisa ngejarkan tugas di jam jam itu jadi saya selebihnya kalau di luar jam itu terus manggap lo ngap lo kita ngapa-ngapain gitu kayak berarti temannya batman betul gitu jadi makanya kalau ada apa-apa kita sharing di grup saya bisa bantu kita cari solusi misalkan hari minggu lagi kita mau persiapan zoom lagi cara buat video juga sama salah siap setuju siap setuju seminggu tapi harus benar-benar kita sepakati kayak gitu misalkan bisanya semuanya jam berapa kayak gitu aja kalau saya sih selama jam-jam libur itu saya libur karena prediksi saya pokoknya kalau pas online gini saya gak vikon saya full di PPG karena kan syarat PPG kan eh syaratnya mengikuti guru penggerak kan tidak boleh mengikuti PPG dan ini kan pretest nya kan tahun 2019 kan pun kan kan dan saya daftar guru penggerak nya kan Juli 2020 akatan pertama itu jadi Bismillah niat engsun sama-sama cari ilmu jadi meskipun mendua dobel-dobel Bismillah semangat doakan saya Bu Siti ya mudah-mudahan enggak bentro acaranya amin 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 gitu dari sini mungkin ada yang perlu kita ulas lagi untuk untuk ini Bu Yuyun mohon maaf pengeditan video nanti di kinemaster itu tidak begitu menguasai nanti mohon bimbingan siap siap kita mulai bersama Bu jadi saran saya ya maksudnya gini aja kita nyenengan kalau buat video yang backgroundnya yang nyenengan seneng misalkan di kelas ya sudah backgroundnya di kelas aja begitu jadi kita mulainya dari yang paling mudah menurut saya ya ketika saya mengikuti banyak pelatihan video membuat animasi ya saya secara pribadi kalau kalau kita ngeditnya aja susah masih mau mempersulit diri dengan background lah yang ini menurut saya kok tambah keberatan menurut saya jadi saya dulu berawal dari apiku aku tempat solatan di sekolahan yang warnanya hijau putih gak ada backgroundnya ya sudah saya selalu disitu backgroundnya nanti cuma tinggal motong motong nambah nambah gitu aja kan ada itu teman saya Bu Yun aku pengen yang kayak punya islamian backgroundnya sih bisa ganteng ganti yang dari gambar lain bisa cuman waktunya itu yang kita butuh waktu lama menurut saya gitu jadi harus gak ganti background dulu habis nanti backgroundnya edit lagi edit ini nah saya karena kita sama-sama belajar sudah kita apa adanya saja kita percaya diri gitu aja setuju setuju yang penting tahu yang penting tahu motongnya saya gitu yang paling penting itu tahu motongnya tahu apa kayak awal-awalnya startnya kita dari mana gitu aja karena iya karena teman saya itu kemarin semuanya diserahkan ke suaminya ketika suaminya kerja dia macet kalau saya prinsipnya terus kak popos masih biasa-biasa yang penting kita bisa sendiri gitu loh jadi misalkan macet ada apa-apa kurang apa tambah apa kita bisa sama-sama tetap semangat bunyinya cuma satu sebenarnya lebih ketenang relax makanya kayak saya itu ya semuanya modul 7 saya modul 1 nanti abis ini ada contohan dari bu Siti tiba-tiba ngecahkan tiba-tiba tiba-tiba gara ada gara cintuan jadi mami tutup juga hilang itu apa yang dipelajari temboknya orang banyak ini modul yang lima kemarin sudah hilang ya bu Siti modulnya sudah hilang apa yang dibaca alhamdulillah kita pokoknya saling melengkapi kalau saya sih pikirnya kita sama-sama bersama jangan sampai dengan punya pikiran bu Yunus disini enggak sama cuman bedanya saya diberi kesempatan sama Allah belajarnya di guru penggerak kemarin dan semoga mungkin bermanfaat bagi teman-teman gitu loh ketika kita hari ini bareng-bareng ayo kita belajar sama-sama kita mulainya dari yang mana kayak gitu makanya bu Siti hari ini saya mau upload LK2 sampai LK7 woy keren satu hari lima LK hebat oleh contohan luar biasa oleh contohan terus kemarin-kemarin budi siapa saya lebih ke yang saya isi materi sama pengerjaan yang yang penting kan absen maklum berarti LK7 diborong terus oke pokoknya yang jenangkan contohi saya upload kalau yang jenangkan gak jenangkan saya gak upload saya lagi masih ditunggu cantikannya Mami saya ini masih berusaha bagi waktu kebetulan waktu kayak meminacenya ABCDEF biar sama-sama jalan jadi nanti mohon maaf saya bilang sama Bumai saya tiba-tiba hilang itu berarti saya di planet yang luto Bumai saya lagi tengok-tengok saya tengok-tengok bisa bales WA itu berarti saya masih di rumah masih setandar kalau saya nanti benar-benar off itu biasanya saya sudah gak pegang apa-apa selain LMS biasanya kayak gitu jadi mohon maaf mohon dimaklumi makanya saya bilang Bum Siti kalau saya ada apa di telepon yun cepet yun matuh yun kalau Bum Siti mungkin dipanggil aja Bum Siti keluar kalau saya kalau gak di telepon ya gak bisa kalau gak dibengok yun matuh yun matuh gitu Bum Siti bagai nopro peranak ibu Siti kepalagi punya satu iya iya kenapa ada yang bisa dibantu siapa tadi sudah nge mungkin Bumai bisa jelaskan ke teman-teman bahwa untuk hari ini bahasan kita adalah selain perkenalan kita hanya mengenal LMS dan apa itu di dalamnya LMS nanti dilanjut persiapan kalau teman-teman mau kayak mengenal lebih dalam lagi misalkan tentang GineMaster atau Filmora ataupun apapun yang sudah ibu pelajari monggo kita sama-sama saling belajar sesenengnya ibu semengertinya teman-teman sepahamnya sebahagianya teman-teman karena saya juga gak bisa maksa kayak gitu misalkan bu wajib pakai GineMaster seseneng karena itu semuanya lebih di feelingnya masing-masing mohon maaf ya positif nanti kalau saya hari Cili akan ceramah mohon dimaafkan hari Cili tapi akan ceramah saya akan ceramah tugasnya gak digaram ceramah jadi jadi kata kuncinya kami saya dan teman-teman yang lainnya ketika kita berhadapan dengan LMS itu cuma dua positif thinking dan positif feeling itu aja jadi positif thinkingnya kita nunggu satu tahun lebih dari brites ya kan untuk bisa sampai disini aja gak semua teman-teman bisa sampai disini positif feelingnya positif feelingnya gak apa-apalah kita berrakit-rakit dahulu berenang-erenang kemudian semuanya ruwet di depan gak masalah kita hadapi yang penting kita sama-sama kalau ada apa-apa monggo langsung seakan siap ke Bumai atau ke saya ataupun ke siapapun kita sama-sama di grup kayak gitu aja kata kunci saya cuma dua tadi positif thinking dan positif feeling gitu aja nanti misalnya saya tiba-tiba hilang Bu Yuyun Mas Guara pernah LMS sewa nanti kan udah gak positive feeling sama saya bercanda bercanda karena saya secara pribadi pun juga mau icin ke teman-teman kalau saya nanti bakalan dobel job maksudnya job guru penggerak maupun di PPG saya mohon doanya mohon supportnya biar sama-sama lancar biar sama-sama bermanfaat amin 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 ya ilmu saya yang di guru penggerak maupun yang di PPG ini oke terima kasih banyak kalau ada apa-apa mohon go langsung tanya Siti ada pertanyaan Pak sama-sama sama-sama Siti jangan nanti saya ditinggal gak dicontohi eh di privat Bu Yul gak dicontohi terima kasih terima kasih nanti Bu May seperti itu dulu ya karena timingnya sudah mau habis habis ini saya share hasil hasilnya hari ini nanti kalaupun hari minggu mau dijadwalkan monggo yang penting semuanya ikut gitu aja nanti disepakati bersama jam berapa yang teman-teman bisa karena habis itu kita sudah benar-benar ngebut sepertinya oke minimal sudah punya gambaran minimal sudah punya gambaran mau kemana langkahnya bagaimana kalau saya itu sangat penting karena mohon maaf kalau sudah ada tugas deadline buka LMS kita salah salah apa ya Bu kayak salah kita harus ngapain kayak gitu tuh panik sudah akhirnya kita jadinya blank itu pengalaman saya kemarin gitu abun waktu ngeblank kemarin ada yang tercetang hijau terus capset telpon gimana ini Bu udah tercetang hijau ini sebenarnya sama ngeblank katanya Bu Yuyun iya betul makanya nanti kita cari solusi bersama-sama jangan sampai maksudnya diam terus enggak tanya gitu karena saya sendiri perlu sopan Tentu Bu Siti sudah Bumei sudah Bu Im sudah Bupina sudah Bumei kan enggak mungkin juga tapi kalau kita di group siapapun yang bisa bisa jawab siapapun yang bantu saling membantu saling belajar bersama-sama gitu ya Bu terima kasih tanya mohon maaf atas kesalahan saya yang banyak ngomong mohon dimaafkan ya Tengah